Intro Halo guys, balik lagi di channel Yansen Lim Di video kali ini, gue bakalan ngebahas hero Karina yang versi revamp Jadi bagi yang gak tau, waktu itu tuh sempet ada vote untuk hero apa yang mau di revamp ya Dan ternyata Karina itu dapet vote paling banyak guys Jadi sekarang di advanced server udah keluar versi revampenya Dan mungkin gak lama lagi di original server pun bakalan ikutan diterapin versi revampenya Tapi gue gak tau nanti pas udah muncul resmi di original server masih bakalan ada beberapa perubahan atau enggak Kalau ada perubahan pun biasanya ya cuman dikit-dikit aja sih Nah di video kali ini, sekalian gue juga mau kasih sudut pandang gue sebagai user Karina Karena gue sering banget pake Karina dan habis di revamp itu gue merasa ada plus dan ada minusnya juga guys Bagi beberapa orang, pasti ada yang lebih suka versi revampenya Tapi kalau gue pribadi lebih suka versi sebelum revampenya guys Perbedaannya apa aja sih sebenernya? Nanti bakalan kita bahas ya Tapi disini gue bakalan kasih kalian rekomendasi emblemnya dulu Nah kalian ini bisa pake emblem match settingannya kayak begini Selain itu bisa juga pake common magic emblem settingannya kayak begini Ingat ya dia ini assassin magic damage guys Jangan malah dipakein emblem assassin yang hasilin physical damage Jadi kemarin pas gue mau bikin video ini Gue direct mau pake Karina Eh malah ada munusia antah berantah yang langsung pick Karina dan dipakein emblem assassins Alhasil ya kalian tau lah dapet coklat buat cemilan Eh kebetulan next matchnya ternyata si Bang Jago ini masuk di tim lawan guys Yaudah gue kasih liat dong Karina pake emblem match Dan hasilnya ya dia mah coklat-coklat juga Kayaknya emang lagi kumpulin cemilan ya Jadi jangan ya dikasih emblem assassins untuk hero-hero magic damage Walaupun hero ini predikatnya assassins Kayak Karina, Gusion, Selena, dan lain-lain Oke untuk itemnya gue pake build yang ini nih guys Gue sih gak saranin kalian buat pake Karina jadi offlaner ya Soalnya dia ini lebih enak buat jadi core Nah untuk item terakhir kalau kalian mau ganti sama fleeting time juga boleh ya Biar cooldown ultinya ini berkurang pas kalian dapetin assist Ataupun kalian ngekill hero itu Bang kan ulti Karina bakalan otomatis kereset kalau habis ngekill hero lawan Nah emang bener sih Tapi itu dulu sebelum di revamp ya Sekarang habis di revamp itu masih bisa begitu Tapi ada syaratnya Kalau syaratnya gak kepenuhin ya Ultinya tetep masuk mode cooldown walaupun kalian ngekill hero lawan itu Nanti bakalan gue bahas lebih lengkap Oke next untuk battle spellnya pastinya bawa retribution karena kalian jadi hero core ya Oke jadi sebenernya apa aja sih yang berubah dari Karina Langsung aja kita bahas guys Pertama kita bahas pasifnya dulu ya Jadi untuk pasifnya masih sama Gak ada perubahan sama sekali dari sistem kerjanya Yang beda cuma dari mark yang ada di lawan Kalau sebelum di revamp marknya itu ada di kaki lawan Setelah di revamp marknya ada di badan lawan Jadi setiap Karina nyerang target itu bakalan ngasih mark ke target yang bakalan bertahan selama 5 detik Serangannya bisa pakai basic attack doang Bisa pakai skill 2 atau skill 3 nya Pokoknya semua serangan dari Karina bakalan ngasih mark ke lawannya Nah mark ini kalau udah kekumpul sampai 2 mark atau kalau kalian udah ngasih 2 kali serangan ke lawan Nanti serangan kalian yang ketiga kalinya bakalan pecahin mark itu dan ngasih true damage sebesar 13% dari HP lawan yang udah hilang Jadi semakin banyak bar HP yang kosong nanti true damage nya bakalan makin gede juga guys Berhubung serangan ketiga yang ngasih true damage ini dianggap sebagai skill Nanti kalau kalian beli item glowing 1 lawan kalian bakalan sering banget kebakar cuma dari basic attack nya aja Apalagi kalau kalian tambahin sama skill-skill lainnya Oke sekarang skill 1 nya Nah skill 1 ini jadi berubah nih guys Dan menurut gue enakkan skill 1 sebelum di revamp Kenapa begitu? Karena skill 1 sebelum di revamp itu cooldownnya lebih singkat Yaitu cuma 6 detik sebelum ditambah equipment apapun ya Dan durasi cooldownnya ini konstan Dari skillnya level 1 aja udah 6 detik Sampai level maksimal pun juga tetap 6 detik Nanti kalau ditambah status dari emblem atau item yang ngurangin cooldown reduction Skill ini bakalan sering banget bisa dipakai Dan biasanya gue jadi sering banget spam skill 1 ini biar jalan si derina ini makin ngebrid Kalau habis revamp skill 1 ini cooldownnya jadi 8 detik guys Dan baru bakalan jadi 6 detik kalau udah di level maksimal Jadi kalau masih level-level awal tuh kalian gak bisa sering-sering spam skill 1 nya buat jalan lebih cepet ya Itu pun cooldownnya baru bakalan dihitung pas kalian udah keluar dari mode transparan ya Kalau dulu sebelum di revamp kan sekali pakai skill 1 dia langsung jalan cooldownnya Nah sekarang malahan habis pakai skill 1 nanti skill 1 nya bakalan di block pas kalian lagi masuk mode transparan Nanti kalau kalian udah keluar dari mode itu skill 1 ini baru mulai jalan perhitungan cooldownnya Cuman kalau dulu tuh durasi skill 1 ini selama 3 detik Setelah revamp durasinya jadi 3,5 detik Naik sedikit ya Nah ada lagi kekurangan skill 1 yang udah di revamp nih guys Jadi kalau sebelum di revamp skill 1 ini bakalan imun dari segala basic attack Mau yang jarak jauh ataupun jarak dekat Terus pas lagi di mode transparan ini Dulu damage dari turret bakalan berkurang cuma 80 true damage Dan konstan gak naik-naik damagenya guys Jadi buat kalian yang belum tau Damage turret itu pertama kali kena bakalan hasilin 320 true damage Damage keduanya ini bakalan makin naik dan seterusnya juga bakalan makin pedes terus Tapi untuk skill-skill imun basic attack Kayak skill 1 Karina, skill 2 Aldo, skill 2 Natalia, dan lain-lain itu bakalan ngurangin damage turret Jadi 80 doang dan gak naik-naik damagenya ya Nah setelah di revamp Pas kalian pake skill 1 ini si Karina bakalan cacingan Gak bisa diem geraknya ribet banget Sampai salto-salto dan muterin senjatanya gitu ya Nah pas lagi keremian ini tuh dia cuma bisa nangkal serangan basic attack jarak jauh doang Jadi serangan dari marksman bakalan ketangkal Dan bahkan bukan cuma ketangkal doang Karina bakalan ngasih cashback juga ke yang nyerang dia ya Jadi damagenya bakalan balik berupa magic damage Untuk serangan basic attack jarak dekat dari hero-hero melee Kayak fighter itu sekarang gak bisa ketangkal lagi sama skill 1 ini Terus kemampuan skill 1 ini untuk ngurangin damage serangan dari turret yang tadi gue jelasin Juga udah hilang setelah di revamp Peningkatan movement speednya Kalau sebelum di revamp itu konstan Sebesar 35% terus Untuk setelah di revamp Peningkatan movement speednya di level 1 itu memang cuma 25% Tapi nanti seiring level skill 1 ini ditingkatin Nanti bisa sampai nambahin 50% movement speednya guys Untuk damage basic attack spesialnya sama aja Sebelum dan sudah di revamp Cuman setelah di revamp Nanti serangan basic attack setelah skill 1 itu Bakalan lebih gede range-nya Dan langsung auto-lock ke target yang masuk ke dalam area skill itu Jadi gak harus dekat-dekat kayak dulu ya Terus habis kalian keluarin serangan basic attack spesialnya Sekarang movement speed Karina bakalan tetap meningkat Sampai durasi 3,5 detiknya selesai Tapi untuk efek slow dari basic attack spesialnya Habis pake skill 1 ini di nerf ya Jadi yang dulunya ngasih efek slow sebesar 40% selama 2 detik Sekarang jadi ngasih efek slow sebesar 40% juga Tapi selama 1 detik doang Untuk pemakaian mananya lebih irit pas sudah di revamp ya Jadi skill 1 ini dipake untuk lebih cepet pindah sana sini Dan jangan lupa untuk ngasih 1x basic attacknya Supaya bisa ngasih serangan spesialnya Pas lagi di mode keremian ini Kalau kalian pake basic attack ataupun ultinya Nanti Karina bakalan langsung keluar dari mode itu ya Tapi kalau kalian pake skill 2 Dia bakalan tetap masih muter-muter gitu juga Jadi gak ke cancel Next skill 2 nya Nah skill ini gak ada perubahan ya Jadi masih sama aja untuk damage nya atau sistem serangannya Cuman untuk pemakaian mananya Jadi sedikit lebih irit pas sudah di revamp Skill 2 ini pas dipake bakalan hasilin serangan muter gitu Dan ya gitu aja sih Tapi skill ini jadi skill utama yang gua upgrade Karena damage nya juga lumayan gede Terus ada yang berubah dari sistem cooldown nya nih guys Jadi kalau dulu tuh sebelum di revamp Kalau kalian berhasil ngekill lawan ataupun dapetin assist Nanti cooldown skill 2 ini langsung berkurang sebesar 60% Kalau sekarang pas ngekill ataupun assist Gak akan ngurangin cooldown nya sama sekali guys Tapi setiap kalian keluarin serangan spesial dari pasifnya Cooldown dari skill 2 ini bakalan berkurang sebesar 1 detik Skill 1 nya pun juga begitu ya Jadi semakin cepet basic attack kalian Nanti skill 1 sama skill 2 kalian jadi makin cepet bisa dipake lagi Karena kalian bakalan lebih sering keluarin efek pasifnya Oke sekarang skill 3 atau ulti nya Nah selain skill 1 nya Skill 3 ini juga lumayan dapet banyak perubahan guys Jadi untuk sebelum di revamp Ulti nya ini bisa dipake sekali aja Nanti Karina bakalan nge-dash Dan damage nya tuh lebih gede daripada sesudah di revamp Terus pas dulu Kalau kalian berhasil ngekill lawan Cooldown skill 3 ini bakalan langsung ke reset semua Kalau kalian cuma dapetin assist Cooldown dari skill 3 ini juga bakalan berkurang Tapi 80% Jadi enak banget ya Bisa sering banget nge-spam skill 3 ini terterusan Setelah di revamp Skill 3 ini bisa dipake 2 kali guys Damage serangan pertamanya memang lebih kecil daripada sebelum di revamp Tapi dia bisa kasih serangan kedua yang damagenya lebih gede Jadi skill ini cuma bisa dipake ke hero lawan doang Dan nanti pas kalian pake Karina bakalan nge-dash dan ngasih damage Habis itu si hero yang kebegal bakalan dapetin mark logo golok gini selama 5 detik Selama 5 detik ini juga bakalan ada bayangan si Karina di belakang target itu guys Nah dalam durasi 5 detik atau selama ada bayangan ini di dalam match Kalian itu bisa pake ultinya sekali lagi Nanti bakalan ada garis gitu ke arah bayangannya Pas kalian pake ultinya sekali lagi Nanti Karina bakalan nge-dash ke bayangan itu Dan lawan segaris yang dilewatin si Karina Bakalan kena begal satu-satu dan nerima magic damage yang lebih gede Si Karina bakalan bisa balik ke bayangan itu sejauh apapun dia pergi ya guys Asalkan durasinya masih ada Nah yang perlu kalian perhatiin disini tuh Si Karina bakalan nge-dash ke bayangannya ya Bukan ke hero target yang kena ulti pertama kali Jadi kalau udah nubruk lawan dan lawan itu kabur Pas kalian pake ultinya sekali lagi ya Karina bakalan nyamperin bayangannya di tempat itu Ini bisa jadi bagus untuk bantu nge-kill lawan Atau untuk kabur dari war Tapi bisa juga jadi jelek kalau kalian blunder Lawannya dimana malah kalian nge-dashnya kemana Nah untuk sistem cooldownnya Skill 3 ini baru bakalan kereset cooldownnya Kalau kalian bisa nge-kill si target yang kena ulti pertama kali Dan dapetin logo golok ini guys Jadi kalau kalian habis pake ulti ke hero A Dan malah nge-kill hero B Cooldown ultinya gak akan kereset Terus kalau kalian pake ultinya kecepetan Habis itu logo goloknya keburu hilang Baru kalian berhasil nge-kill si target itu Ultinya juga gak bakalan kereset cooldownnya Jadi bagi kita-kita yang suka nyampah kill pake Karina Tuh bakalan menangis melihat ini ya Tapi ini masih di advance server sih Kemungkinan finalnya baru 90% aja Nanti kita lihat aja pas udah rilis resmi Di original servernya masih begini atau enggak ya Oke jadi kalau sampai semua ini udah final kayak begini Menurut gue Karina tetep enakan dijadiin core ya Bukan offlaner Terus untuk counter Karina tuh kalian bisa pake hero-hero fighter aja Karena dia udah gak akan imun basic attack jarak deket Di early game kemampuan Karina bakalan belum maksimal Karena cooldown dari setiap skillnya Dan lain-lainnya itu bakalan semakin meningkat Seiring gede level si Karina Sebelum kita bahas tips lengkapnya Disini gue ada beberapa kesalahan yang bakalan sering dialamin Pas kita main Karina versi revamp ini guys Kesalahan pertama itu terlalu berani dash ke turret Karena mau kill guys Merasa ultinya ini bisa langsung auto melejit ke musuh Dan mau nge-kill Padahal sekarang skill 1 Karina itu tuh gak akan nolong kalian Nahan damage pas lagi dash ke dalam turret ya Jadi setelah revamp tuh harus lebih hati-hati Skill 1 kalian udah gak sesakti dulu Kesalahan kedua itu kalian open war-nya pake ultinya Nah kalau sebelum revamp gue bilang kalian Bagusnya open war itu pake skill 1 Terus ulti basic attack habis itu skill 2 Yang penting nanti musuh kalian mati Dan skill 3 kalian bisa dipake lagi kan Kalau sekarang tuh skill 3 harus bisa lebih diperhitungin lagi guys Sebisa mungkin jangan dipakai Kalau kalian merasa gak bisa nge-kill hero itu dalam durasi 5 detik Karena nanti cooldown skill 3 kalian bakalan gak ke reset Jadi enakan kalau kalian gak yakin bisa nge-kill lawan dalam durasi 5 detik Itu kalian tuh baku hantam dulu Sampai lawan lumayan sekarat baru pake ultinya Kesalahan ketiga itu kalian gak perhatiin posisi bayangan dari ultinya guys Nah kalau kalian gak perhatiin bayangannya Nanti pasti bakalan sering cantengan jarinya ya Mencet ulti dan si Karina jadi nge-dash ke bayangan itu Tanpa kalian tau fungsinya buat apa nyasar kesana Oke biar lebih gampang kita bahas di gameplaynya ya Nah di awal match itu gue unlock skill 2 nya dulu Dan clear lane di wave pertama ya Habis clear lane kalian bisa prioritasin buat bikin item jungle pillager axe Habis itu bisa ambil si undur-undur ini Atau langsung ke buff ungu Kalau memang terlalu banyak lawan disana Biar gak rusuh ya Habis nge-buff ungu Kalian bisa ke buff merah Habis itu ke jungle yang ini Biasanya disini kalian bakalan udah level 4 dan ke unlock ultinya Nah disini kalian udah harus jelilir map ya Karena kalian ini kan nyampah mania Mantap Jadi kalau kalian liat ada hero lawan yang sekarat Langsung aja samperin dan eksekusi Kalau memang darahnya sisa setengah atau seperempat Kalian boleh skill 1 dulu Jalan habis itu ulti Basic attack plus skill 2 dan ulti lagi kalau belum mati Tapi kalau darahnya penuh Kalian bisa deketin dulu Pakai skill 1 dan gebuk-gebukan dulu Intinya sering rotasi aja sambil ngincer lawan yang sekarat guys Dan perhatiin juga posisi bayangan dari ultinya ya Karena ini bisa jadi penolong sama bisa jadi penyebab kalian gagal ngekill juga Jadi biasain dulu sama sistem ultinya yang baru Gue rasa gitu aja dulu video kali ini Karena gue juga belum tau perubahan ini udah final atau belum Tapi kalau udah final Gue sebagai user Karina sih merasa ini setelah di revamp jadi butuh penyesuaian lagi ya Karena gak bisa sebar-bar yang dulu skill 1 nya lumayan sakti buat nahan damage turret plus segala macem basic attack Sama cooldown skill-skill nya juga setelah revamp menurut gue jadi nyebelin banget Apalagi ultinya ya Biar bisa kereset cooldown nya tuh kalian harus konsisten nyerang ke hero lawan yang udah ada logo goloknya Dan waktu kalian cuma 5 detik doang guys Menurut gue itu malah nyebelin banget Oke bagi user Karina kalian bisa komentar di bawah Menurut kalian tuh setelah di revamp jadi lebih enak atau lebih gak enak sih? Kalau enaknya kenapa dan kalau gak enaknya kenapa? Coba sharing di kolom komentar ya Nanti coba kita lihat habis rilis resmi di original server bakalan jadi kayak gimana versi finalnya Kalau banyak yang dirubah lagi mungkin gue bakalan bikin video versi barunya lagi guys Oke untuk sementara gitu aja dulu Thank you for watching and I'll see you guys in my next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax